Kalau informasi dari saksi yang pernah kita tanyakan juga, yang pernah bersidang juga memang dari awal saksi, saksi ini kurang lebih 4 tahun sudah bekerja, 4 tahun lalu ya dari awal dia bekerja itu memang sudah ada percekcokan percekcokan perbedaan pendapat, hal-hal yang kecil lah jadi dari itu sering, karena karena itu sering, meskipun kecil tapi sering ya jadi misalnya, ya perbedaan pendapat, milih bajunya beda, seleranya beda gitu ya jadi hal-hal kecil juga, cara makannya, kadang-kadang mau menuh ini mau itu itu selalu bertengkaran mereka, ya jadi pertengkaran terus-menerus ya itu yang disampaikan salah satu saksi ya, pada saat kemarin dipiksa kan sebelum didatang ke pengadilan kan kita juga bicara dengan saksinya itu juga yang disampaikan mereka, jadi memang tidak cocokan yang terus-menerus jadi itu yang menjadi dasar utama ya, kenapa sampai mereka bercerai kan kalau masalahnya kecocokan seperti itu artinya masalah kecil loh ya masalah kecil yang terus diulang-ulang dan tidak bisa ber apa tidak pernah ada solusi kan menjadi besar akhirnya ya jadi sebenarnya itulah momen yang paling-paling selalu bermasalah nah kembali ke masalah veteran, veteran tetap sampai saat ini dianggap seperti anak kanung ya jadi tidak ada lagi perbedaan ya, bahwa dia sudah dewasa itu memiliki konsekuensi bagi veteran bahwa dia bisa memilih ya, dia mau kemana saja sekarang sudah bebas tetapi status dia sebagai anak tetap ya tetap menjadi anak dari Muben Onsu dan besar-beda pada saat dia dianggap, jadi ada perbedaan tidak ada perbedaan ya tetap akan seperti itu ya Bang sedikit tadi kan dibilangnya 4 tahun si saksi itu ada, sudah ada check-out sedikit-sedikit tapi gongnya itu mungkin berapa tahun terakhir atau setahun terakhir atau dua tahun terakhir dan menjadi gong keputusan mereka akhirnya, oke fix cerai gitu kalau itu nanti ditanyakan ke Wenda ya, karena gini, 4 tahun bertenggah terus-menerus mungkin teman-teman ini juga baru lihat bahwa dalam satu tahun terakhir ini aja ya baru ada rencana mau perceraian ya, mungkin baru satu tahun terakhir ya tapi nanti bisa ditanyakan langsung ke Wenda ya, prinsipnya keputusan ini klien kami menerima semuanya dan klien kami juga sudah akan memulai hidup baru lagi tidak bergantung oleh siapapun ya, dan akan fokus mengurus anak selamat menikmati selamat menikmati